Oke Fizz People, jadi masalah sama si Electro ini bertubi-tubi ya Fizz People ya Tuh, tuh, bengkok tuh Harusnya kan lurus Ya Fizz People, masalah sama Electro ini bertubi-tubi ya Fizz People ya Nggak selesai-selesai Fizz People Kemarin kan dia, abis gue pindahin kesini, dia ikannya jadi stres, nggak stabil, mogok makan selama satu bulan gitu ya Fizz People ya Bernangnya nggak aktif, mojok di atas aquarium Fizz People Nah sekarang sih berenangnya udah aktif, tapi gue perhatiin liat deh, badannya jadi bengkok gitu Fizz People Tuh, ya Kalau kalian bisa liat, liat tuh Tuh, tuh, tuh ya Jadi bengkok gitu Fizz People, kenapa ya Fizz People ya, mungkin Fizz People ada yang tahu, ada yang udah pernah pengalaman arwana kayak begini Boleh tolong tinggalin komen di bawah, ini kenapa dia bisa begini, tuh ya Bengkok gitu Jadi kalau menurut gue ini, dia kalau bengkok ini mungkin ada masalah di internalnya ya Fizz People ya Tuh kan, nggak lurus gitu loh badannya Ya Jadi mungkin ada masalah di internal badannya Mungkin gue akan pendekin ini airnya ya Fizz People ya Mungkin gue akan pendekin airnya setengah Supaya dia nggak terlalu tertekan lah, maksudnya kan kalau air dalam kan, ini kan kalau penuh airnya Tekanan air itu lebih tinggi ya Fizz People ya Nah jadi hari ini, jadi mau gue pendekin nih airnya Supaya mudah-mudahan dia bisa normal lagi ya Fizz People ya Tuh ya kan, kalian bisa liat kan Bengkok Fizz People Tuh ya Jadi hari ini akan gue coba pendekin airnya Supaya tekanan air di dalam air nggak terlalu tinggi Ya, karena airnya pendek gitu ya Fizz People ya Tuh ya kan Tuh liat tuh Nggak lurus gitu loh Yaudah hari ini gue mau pendekin aquariumnya Paling separoh Ya, udah gitu Mudah-mudahan kita lihat beberapa hari ke depan Mudah-mudahan sih bisa sembuh lagi dia ya Fizz People ya Tuh ya Fizz People Kalau kalian bisa liat badannya bengkok Tuh ya Bengkok tuh Nggak tau nih kenapa nih Gue rasa sih ini kena internalnya ini kalau kayak gini tuh 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 bengkok tuh Harusnya kan lurus Tuh itu bengkok gitu Fizz People Tuh ya Tuh liat tuh Bengkok ya Nah, makanya ini air jadi gue pendekin Supaya tekanan airnya nggak tinggi Karena air kalau pendek tekanan airnya nggak tinggi ya Fizz People ya Mudah-mudahan kita lihat ke depannya 2-3 hari ke depan Udah mendingan atau sembuh ya Fizz People ya Oke Fizz People Jadi sementara settingan aquariumnya elektro Gue roba nih kayak begini Ya, jadi airnya gue pendekin separoh Terus heater gue naikin ke aquarium Tadinya kan ada di sum filter Terus ini filternya gue pakein top filter nih Ya, jadi canopy-nya gue copot tuh Canopy-nya gue taruh di situ Sementara Karena gue kan menggunakan sum filter Jadi nggak bisa kalau air gue pendekin filter tetap nyala tuh nggak bisa Karena sum filter tuh tingginya udah disetting Setinggi aquariumnya segini ya Sebatas Scott Light ini loh Fizz People Ya, jadi sementara kayak gini Air udah gue pendekin separoh Terus sementara gue menggunakan top filter aja kayak gini Isinya juga kapas doang Ya Nah, jadi kayak gini nih Sementara nih Fizz People Ya, ikannya sih udah berenangnya sih udah aktif ya tuh Udah mondar-mandir Cuman ya itu Fizz People Agak bengkok badannya Ya Mudah-mudahan kita lihat deh 2-3 hari ke depan Mudah-mudahan dia sembuh ya Fizz People ya Jadi ini air gue pendekin Kalau air pendekin kan tekanan airnya nggak tinggi ya Dibanding kalau misalnya airnya tinggi Takutnya tekanan air tuh di dalam aquarium lebih tinggi Takutnya malah Jadi parah gitu loh Ininya ya Internal badan arwananya nih Fizz People Oke Nanti akan gue update 2-3 hari ke depan Kayak gimana Mudah-mudahan si Electro Cepat sembuh ya Fizz People ya Hooray Fizz People Lihat tuh Badannya si Electro udah lurus Fizz People ya Udah sembuh dia akhirnya Gua seneng banget Aduh gila lega banget Fizz People Ya kemarin gua stress banget Shock banget Ngelihat si Electro badannya sampe Bengkok-bengkok begitu ya Fizz People ya Pasti something wrong Di dalam badannya Evo ya Electro ya Fizz People ya Sampai dia tuh bisa sampe bengkok-bengkok gitu loh Fizz People Sekarang kita udah bisa lihat dengan jelas ya Badannya udah lurus banget Walaupun agak melengkung ya Fizz People ya Masih belum sembuh total Tapi ini sih Kemajuan ya Udah makin sehat ya Si Electro ya Fizz People ya Sekarang hari ketiga apa hari ketiga apa hari keempat gitu Kalau gak salah sekarang ya Semenjak kemarin ini gua treatment Air gua pendekin ya Terus Itu gua pasang heater Di belakang Suhu Suhu 31 derajat ya Fizz People ya Nah ini kita udah bisa lihat nih Fizz People Si Electro udah lurus lagi badannya Aduh lega banget gua Fizz People Gua sedek banget Akhirnya bisa mengobati Electro ya Fizz People ya Kemarin gak tau kenapa badannya bisa bengkok Kalian bisa lihat sendiri di video kemarin kan badannya tuh bengkok banget Parah banget bengkoknya udah kayak letter S ya Fizz People ya Sekarang kita bisa lihat Tuh badannya udah lurus Walaupun agak masih agak bungkuk jadinya ya Fizz People ya Tapi gua udah seneng banget Kemarin juga dia udah gua kasih makan Dia udah mau makan ya Fizz People Ya akhirnya gua seneng banget Sekarang hari keempat ya Fizz People ya Kita udah bisa lihat si Electro Udah berangsur-angsur pulih Berangsur-angsur sehat Ya tuh badannya udah lempeng tuh Fizz People Ya Walaupun masih agak bungkuk sedikit Ya Fizz People ya Cuman kita udah bisa lihat sendiri Postur badannya dia udah lurus lagi Fizz People Takis Oke gua seneng banget deh Ya dia udah sembuh ya Fizz People ya Ini sih pasti 3 hari ke depan Mungkin gua rasa udah lempeng lagi nih badannya ya Fizz People ya Kita pantau aja terus Ya nanti gua akan update terus si Electro ya Fizz People ya Ini juga kita bisa lihat dia bernangnya juga udah mulai aktif ya Fizz People ya Mondar-mandir Kadang-kadang gua juga kalo mainin tangan gua di depan kaca akuarium Dia udah mulai nyamperin gua ya Fizz People ya Ya gua seneng banget deh Tuh-tuh ya kan Tuh gua seneng banget sih Tuh-tuh-tuh ya kan Udah kembali galak nih ikannya nih sifatnya nih Fizz People Aduh bertubi-tubi ya Fizz People ya sama si Electro ini Dari semenjak gua pindahin dia ke Black Tank Dia dulunya suka loncat-loncat Akhirnya kepalanya lecet Sisiknya copot Suka mojok di atas situ Ya udah gitu Kemarin ini badannya sampe bengkok ya Fizz People ya Jadi kita beliin dia Tank Mate ya Fizz People ya Kemarin ini dia gak mau makan satu bulan ya Fizz People ya Makanya gua beliin Tank Mate Gak lama dia badannya jadi bengkok-bengkok Fizz People Aduh gila bertubi-tubi banget Masalah sama si Electro Cuman ini ya ini gua bersyukur banget Gua seneng banget Akhirnya gua bisa mengobati dia Kalau kita bisa lihat Ya badannya tuh kemarin bengkoknya parah Kalian bisa lihat sendiri di dalam video Bengkoknya tuh udah kayak huruf S Ya Fizz People Nah sekarang lihat badannya udah lurus lagi Fizz People Ya Takis Oke Fizz People Jadi mungkin bagi temen-temen di rumah yang mengalami hal yang sama Ya mungkin arwananya ada sakit Bagian internal badannya Ya di dalam badannya Atau swim bladder-nya Yang kayak gua kemarin Alami ya Ikan sampe badannya sampe bengkok-bengkok gitu Kayak uler ya Fizz People ya Kalian gak usah panik Kalian gak usah stress Gak usah sedih ya Fizz People ya Kalian juga jangan jadi bete Akhirnya kesel sama ikannya Ya kalian langsung mau buang ikannya ya Fizz People ya Mau langsung kalian jual ya Fizz People ya Jangan kita usaha dulu Fizz People ya Kita bisa mengobatinya dengan cara yang kayak gua kemarin lakukan Ya kalian pendekin air aquarium kalian separoh ya Fizz People Karena kan kalau airnya penuh itu tekanan air di dalam air di dalam aquarium tuh tekanan airnya tinggi ya Fizz People ya Itu nanti akan mengakibatkan internal ikannya makin parah gitu loh Fizz People Ya nah kalau air pendek tekanan air itu menjadi rendah ya sehingga internal badan ikannya tuh bisa lebih cepat untuk pulih gitu ya Fizz People ya Jadi gitu aja caranya kalian pendekin air aquarium kalian ya Fizz People ya kalian pasang heater Kalau aquariumnya gede taruh di suhu 31 derajat Kalau aquariumnya kecil taruh di suhu 29 derajat ya Fizz People ya Terus 2-3 hari sekali kalian water change terus gue kasih garam ikan Fizz People Gitu aja cara mengobatinya Fizz People ya mudah-mudahan dengan begitu swim bladder ikan arwana kalian bisa cepat sembuh Ya ikannya bisa badannya bisa lempeng lagi ya Fizz People ya Jadi gitu aja Fizz People kita pokoknya berusaha untuk mengobati ikan arwana kita yang sakit gitu ya Fizz People ya Nah oke Fizz People sekarang gue mau bahas kenapa sih badan ikan arwana bisa sampai bengkok Kayak si elektro kemarin ini ya Fizz People ya Jadi pertama mungkin airnya kotor ya Fizz People ya Airnya kotor yang mengakibatkan internal badan dia Jadi ada penyakit atau di dalam badannya ya Fizz People ya Kedua mungkin karena dia kemarin ini kan udah mogok makan 1 bulan gitu loh Fizz People ya Udah gak makan 1 bulan Makanya mungkin badannya sakit di dalamnya kita gak tau gitu ya Fizz People ya Ketiga mungkin ya karena dia kemarin loncat-loncat itu loh Fizz People Ya mungkin loncat-loncat nabrak-nabrak kaca akhirnya swim bladdernya mungkin ada yang rusak atau ada yang sakit gitu ya Kena swim bladdernya gitu ya Fizz People ya Yang mengakibatkan badan ikannya tuh sampai bengkok-bengkok gitu Fizz People Kalau air kotor sih gue rasa enggak karena gue rutin ganti air ya Fizz People ya Jadi kemungkinannya sih kalau air kotor tuh enggak Cuman ya kemungkinannya dua kemungkinan itu ya mungkin karena kemarin ini dia udah mogok makan 1 bulan gak makan Mungkin perutnya ada yang sakit gitu loh Fizz People ya mengakibatkan badannya jadi bengkok Nah kemungkinan kedua ya itu karena dia loncat-loncat itu kemarin Fizz People ya Jadi mungkin dia nabrak-nabrak loncat-loncat akhirnya swim bladdernya jadi kena jadi rusak Akhirnya badannya bengkok-bengkok gitu Fizz People Aduh bertubi-tubi ya Fizz People ya Masalah terus sama si Electro ya Fizz People ya Semenjak gue pindahin Electro ke Black Tank ya Fizz People ya Aduh gak selesai-selesai Terus aja dateng terus masalah ya sama si Electro ya Fizz People ya Aduh dari yang kemarin dia loncat-loncat kepalanya lecet sisiknya pada copot ya Fizz People ya Suka mojok, mogok makan, 1 bulan gak mau makan ya Fizz People ya Sampai akhirnya kemarin badannya bisa bengkok gitu ya Karena mungkin udah 1 bulan gak makan jadi perutnya jadi bermasalah Jadi badannya bisa sampai bengkok-bengkok gitu ya Fizz People ya Aduh kacau banget Fizz People Cuman ya kita terus berusaha kayak tadi gue udah seneng bisa melihat si Electro Badannya sekarang udah lempeng lagi, udah lurus lagi ya Fizz People ya Ya pelan-pelan kita terus berusaha mengobati Electro Semoga Electro bisa sehat lagi, bisa sembuh, bisa galak lagi Mentalnya ya Fizz People ya, yang penting dia sehat lah Fizz People ya Yang penting dia sehat si Electro ya Fizz People ya Oke mungkin segitu dulu video gue hari ini Semoga bermanfaat, semoga bisa menghibur teman-teman di rumah Semoga kalian enjoy dengan video ini Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel gue Thank you guys, salam ikan And see you in the next video